Pemirsa Anda kembali di Metro pagi primetime, usai melakukan santap sahur umat muslim bersiap untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Di Palembang, salah satu masjid yang biasanya ramai ditelangi warga untuk subuh berjamaah adalah Masjid Agung Palembang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis MGN Hanin Dito langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Dito, seperti apa suasana di Masjid Agung jelang sholat subuh di bulan Ramadan ini? Ya, selamat pagi gemah dan juga pemirsa, usai melakukan santap sahur di bulan suci Ramadan ini, warga ataupun umat muslim biasanya akan bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, baik itu di masjid dekat tempat tinggal mereka ataupun di masjid lain yang menjadi tempat favorit warga. Di tempat saya berada saat ini yaitu di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, Palembang, adalah menjadi salah satu masjid yang biasanya ramai pada saat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pertelaskan pantauan kami pada pukul setengah lima pagi tadi, sudah banyak warga yang datang ke masjid untuk mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Di hari ini, waktu sholat subuh untuk wilayah Palembang akan jatuh pada pukul 4.48 waktu Indonesia Barat. Sejak awal bulan Ramadan 1444 Hijriah, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau yang biasa disebut Masjid Agung Palembang, memang sudah menyiapkan beberapa kegiatan khusus di bulan Ramadan yang dirangkai dengan pelaksanaan ibadah wajib umat muslim. Hal ini dimaksudkan agar memfasilitasi umat muslim yang ingin beribadah di Masjid Agung Palembang. Selain itu juga sebagai upaya untuk mengajak warga Palembang pada khususnya supaya lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid pada saat bulan Ramadan seperti saat ini. Beberapa kegiatan khusus di bulan Ramadan seperti sholat tarawih berjamaah, dadarus al-Quran, buka puasa bersama, dan ceramah agama, usai sholat zuhur, asar, dan subuh. Di saat bulan Ramadan biasanya sekitar 500 jamaah mengikuti sholat subuh secara berjamaah di Majid Agung Palembang. Jumlah ini jauh meningkat bila dibandingkan pada hari-hari biasanya, yang hanya berjumlah 100 jamaah. Tadi saya sempat menanyakan ke salah seorang jamaah alasannya untuk rutin sholat subuh di Majid Agung Palembang. Berikut adalah wawancaranya. Dan demikian Gemak kembali kepada Anda di studio. Oke baik, terima kasih. Han Nidito melaporkan langsung dari Masjid Palembang, Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas.